Intro Hari ini kita akan bikin masakan yang gak cuman anak kos friendly Tapi friendly juga buat ibu-ibu yang mungkin lagi repot ngurusin anak Pengen masaknya sat-sat, kita masaknya pake rice cooker aja Jadi ayo kita bikin bareng-bareng Oke, karena judulnya sat-sat, rote ini kita akan pake ini Daging kalengan yang kayak gini, chicken luncheon Tapi kalo misalnya rajin, kalian bisa liat resep gue yang disini Itu ada chicken luncheon yang homemade Atau misalnya mau ganti ini dengan beef short plate juga bisa Ini kita akan potong dulu kotak-kotak Oke, segini aja kecil-kecil kayak gini Terus untuk pelengkapnya disini gue pake 2 jenis jamur Ada jamur shimeji, juga jamur shiitake Oke, jamur shiitake-nya pake dikit aja Karena rasanya cukup strong Nah, ini kita slice tipis-tipis aja Ini shimejinya kita potong bagian akarnya aja ya Kayak gini Udah kayak gitu doang Kemudian terakhir ini kita pake daun bawang Tapi yang putihnya aja ya Nanti yang hijaunya buat taburan Oke, sekarang kita panasin pan Semuanya ini akan kita tumis Baru nanti masukin ke dalam rice cooker ya Panasin pan, terus minyak Ya, pan udah panas Baru ini masukin, kita masukin ini dulu ya Jamur shiitake Make sure ini apinya lumayan gede ya Jadi biar kemasak banget Si jamur shiitake-nya Dia akan ngeluarin aroma dan rasa yang umami gitu Terus abis itu baru jamur shimejin Kalau udah layu Kayak gini langsung kita angkat dulu ya Ini kita sisihin dulu Oke, masih pake pan yang sama Masukin juga minyak lagi, tambahin dikit Nah, sekarang kita akan goreng si chicken lancunnya ini Terus Ini kalau udah lumayan kemasak, kegoreng dia Kita masukin kecap asin Sama sosiram Dan seasoning pake gula pasir, merica, sama garam ya Tuh ya, semakin kegoreng Dan warnanya caramelize kayak gini, ini makin enak Nah, kalau udah terakhir baru cemplungin si daun bawang tadi ya Matiin api Kita siapin nasinya Oh iya, sekarang part yang gampangnya Ini beras udah dicuci ya Langsung masukin ke dalam rice cooker Tuang air Ini kayak kita masak nasi biasa ya Cuman airnya dilebihin dikit Karena kan ada daging-daging dan yang lain-lainnya Air udah Next, kita langsung masukin si jamurnya ya Di atasnya Chicken lancun yang tadi kita udah tumis Juga masuk Udah ini semua Kalau misalnya kalian suka minyak wijen Bisa tambahin sedikit minyak wijen Tapi kalau gak suka Bisa skip aja Karena nanti setelah mateng Kita akan siram pake minyak bawang putih Ini langsung masukin Kita cetek rice cookernya Oke Nah Tuh Jangan lupa di cetek Kalau ini knit Di knit Biasa kan suka lupa kan di iniin Udah dicolok Tau-taunya belum mateng Udah tinggalin deh Oke terakhir ini kita bisa pakein Bawang putih goreng Ditabur di atas nasinya Kayak gini Sama minyak-minyaknya juga Biji wijen Sangrai Juga taburin Di atasnya Ya Terus aduk Deh Ini kalau misalnya kalian cicip Terus kayak kurang asin Kalian bisa tambahin lagi sedikit penyedap Atau garam ya Atau kecap sedikit aja boleh Mumpung dia masih anget Terus bisa di aduk-aduk kayak gini Oke Terus Udah Kita serve Nasi yang belum ada namanya ini Rasa gurihnya Pas Light banget Asinnya juga tipis-tipis aja Karena udah ada rasa asin Dari si Chicken luncheon ini Terus umami dari jamur Aromanya juga Pas banget Bener-bener complement each other Disini Jadi menu ini tuh Terinspirasi dari Resepnya Oma gue Tapi biasanya dibikin Pake clay pot Ini biar gampang Kita masukin aja Semuanya ke dalam rice cooker Nah Buat anak kos Yang misalnya gak mau ribet Kalian tuh gak usah Tumis-tumisin lagi Si luncheonnya itu Di Di pan Bisa langsung di dalam Rice cookernya itu Jadi langsung cemplung semuanya Dan Dicetek kayak tadi Kalau mau pedas Tinggal pakein aja Potongan cabai rawit Sama kecap asin Atau bisa tambahin Juga dengan Telur Bisa telur ceplok Telur dadar Ini comforting banget Anak-anak juga bisa makan Karena gak pedas Resepnya langsung Lihat di description box Seperti biasa Gue Amel I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax